Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Warna hijau subur meluas ke ujung penglihatannya, di dalam pegunungan yang luas dan dalam. Itu seperti laut berwarna hijau tanpa batas. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga orang akan terdiam. Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar di atas lautan pohon. Segera, sesosok bergegas dari kejauhan. Akhirnya sepasang sayapnya sedikit mengepak, dan tubuhnya tergantung di udara. Dia mengamati lautan pohon yang tak terbatas di bawah dan tertawa getir. Benar-benar tidak terduga, bahwa hutan di luar Akademi Dalam sebenarnya seluas ini. Selain itu berbicara dari sudut pandang tertentu. Pegunungan binatang sihir yang menyebar secara horizontal di atas kekaisaran Jiama, tidak dapat dibandingkan dengan ini. Xiaoyan menghilang nafas. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika dia mengingat lingkungan pelatihan yang keras yang Yao Lao sebutkan. Dimana dia akan menemukan daerah rawa di pegunungan yang luas ini. Tatapan Xiaoyan mencari di sekelilingnya. Dia mendengar beberapa binatang sihir tingkat rendah dan dalam mengaum dan desis jauh di dalam hutan. Akhirnya dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungunya. Saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang mengayun melewati pegunungan yang luas. Untuk mencari tempat latihan yang diminta Yao Lao, Xiaoyan menyianyikan sepanjang hari berkeliaran di seluruh pegunungan. Namun beruntung bahwa peruntungannya tidak begitu buruk sampai-sampai satu orang berdiam. Sekitar setengah hari pada hari kedua, area pelatihan yang dia cari akhirnya muncul di depannya saat dia berjalan melintasi hutan. Itu adalah tempat yang diapit di antara dua gunung. Mungkin itu karena aliran gunung menyatu di tengah, tetapi daerah ini sangat basah. Selain itu, semakin jauh ia menjelajah ke dalamnya, semakin basah lumpur di bawah kaki seseorang. Ini terutama terlihat ketika dia memasuki area tengah. Tempat ini hampir sepenuhnya, berubah menjadi lahan rawa yang ditutupi oleh rumput hijau. Tubuh Xiaoyan meminjam suspensi dari Purple Cloud Wings untuk tetap di atas rawa ini. Dia secara ajak melemparkan sebuah batu ke dalamnya dan melihat saat menerobos rumput dan menghamburkan air lumpur. Beberapa sukacita muncul di wajahnya. Ukuran lahan rawa ini juga memenuhi permintaan yang Ya Allah katakan. Cincin kuno hitam dari jarinya sedikit berfluktuasi ketika roh ilusi Ya Allah mengambang. Tetapannya menyapu rawa yang tersembunyi di bawah rumput hijau dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak buruk, tempat ini tidak bisa lebih cocok untuk berlatih gerakan 3000 petir, ucap Ya Allah. Tampaknya ada beberapa binatang sihir yang bersembunyi di dalam rawa. Rumput hijau sekali lagi tenggelam ke rawa tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Dia segera mengerutkan keningnya dan berbicara tentang masalah ini. Mereka hanya binatang kecil. Mereka tidak menjadi masalah. Anda juga meminta mereka untuk berlatih teknik dou tipe kelincahan. Ya Allah tertawa pelan. Tubuhnya mendarat dengan lembut di pohon besar di sisinya sebelum berbicara dengan Xiaoyan. Coba dan lihat. Apakah kamu bisa kembali melewati rawa ini tanpa terhalang oleh mereka? Ucap Ya Allah. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Ketika dia mendengar ini sebelum mengangguk sedikit. Tubuhnya turun perlahan dan bahunya sedikit gemetar saat dia kendak mendarat di rawa. Sayap awan ungunya di punggungnya mundur. Setelah kehilangan suspensi dari sayap awan ungu di tubuhnya, dia perlahan-lahan jatuh ke rawa. Seketika kakinya bersentuhan dengan air berlumpur di rawa, kekuatan pengisian yang ganas muncul dari kakinya. Ledakan energi jerni bergemat tanpa henti di atas rawa ini. Duh hujan, hujan. Sekelompok besar lumpur hitam meledak di bawah kakinya. Namun, tubuh Xiaoyan tidak maju seperti yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya tubuh Xiaoyan tenggelam karena pusaran lumpur hitam muncul di bawah kakinya. Kaki Xiaoyan dibungkus dengan lumpur hitam dan ekspresinya sedikit berubah. Ada kekuatan isap yang cukup kuat di dalam lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke daerah rawa yang dalam dengan semua kekuatannya. Xiaoyan mengangkat tangannya secara vertikal. Dia segera menepuk mereka di ruang virtual. Kekuatan tak kasat mata yang kuat keluar dan orang bisa melihat bahwa dua lubang cekung muncul di permukaan rawa. Xiaoyan meminjam kekuatan dari fire palm untuk menarik kakinya keluar dari rawa. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu muncul dengan cara seperti kilat. Setelah itu dia buru-buru mengepakkan mereka dan menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa. Itu menjadi menggantung di udara. Begitu kaki Xiaoyan meninggalkan rawa. Daerah di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Banyak panah air hitam gelap nelesat keluar dari rawa itu. Target panah air itu adalah Xiaoyan yang ada di udara. Serangan yang tiba-tiba menyebabkan hati Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Namun untungnya, dia tidak sepenuhnya tanpa persiapan. Sekali lagi, tangannya dengan kasar mendorong ke bawah. Angin tak terbentuk bertabrakan dengan panah air di udara. Segera, itu mengguncang tempat sampai air hitam menyebar di langit. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter dari rawa sebelum perlahan-lahan berhenti. Matanya mengamati rawa hanya untuk melihat ada cukup banyak makhluk berbentuk ular berenang di dalam rawa. Di antara mereka, seekor ular hitam secara kebetulan memperpanjang kepalanya yang buas. Dan panah air hitam berbau busuk ditembak keluar tanpa tujuan. Hahaha, bagaimana? Ya Allah tanpa sadar menggoda ketika dia melihat Xiaoyan. Salah satu kakinya sudah ternodai oleh halumpur. Langkah meledak tidak cocok untuk medan semacam ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di medan perang seperti ini, langkah peledak jelas terkendali. Tidak hanya itu tidak mencapai efek yang biasa itu benar-benar menghambatnya ke titik di mana ia jatuh ke tanah. Karena betapa lembuknya medan rawa itu. Apa yang disebut langkah meledak milikmu tidak bisa dianggap sebagai teknik agility dough yang brilian. Ini hanya meminjam gaya dorong yang terbentuk dari ledakan di tanah untuk meningkatkan kecepatan Anda. Ya Allah tersenyum dan berbicara dengan acu tak acu. Jika kamu berhasil mempelajari gerakan 3.000 petir, rawa ini pada dasarnya akan seperti tanah datar bagimu. Jika Anda mempraktikannya sampai Anda mencapai puncaknya, teknik ini bahkan dapat memungkinkan Anda untuk melakukan terbang jarak pendek dan suspensi udara dengan hanya mengandalkan teknik dough kelincahan ini. Saat itu kepala pavilion petir angin pernah mengandalkan gerakan 3.000 petir ini untuk berhasil melarikan diri dari serangan gabungan 3 elit dough zong. Selain itu, ia mengandalkan kecemerlangan teknik agility ini untuk melawan serangan dan melukai serius salah satu elit dough zong saat melarikan diri. Dari sini orang dapat melihat kekuatan teknik agility dough ini. Meskipun itu hanya pada level rendah kelas D, karena beberapa alasan jika seseorang mendiskusikan kecepatannya itu akan dapat bersaing dengan yang ada di kelas menengah teknik agility tingkat dough. Jika Anda benar-benar menguasai hal ini, Anda akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan jika itu adalah dough wang yang kuat mengejar Anda, ucap Yawlau. Hati Xiaoyan menjadi jauh lebih panas ketika dia mendengar ini. Jika dia berhasil mempelajari gerakan 3.000 petir ini, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang keberhasilannya ketika dia menyambar fallen heart flame di masa depan. Jari Xiaoyan dengan lembut menjentikan cincin penyimpanannya. Segera sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiaoyan entah dari mana. Telapak tangannya dengan lembut menggosok tubuh gulungan itu. Gulungan itu berwarna seperti kilat dan dia tampaknya bisa mendengar sedikit suara angin dan kilat. Guru, bagaimana saya bisa berhasil mempelajari gerakan 3.000 petir ini? Tatapan Xiaoyan beralih ke Yawlau Saudia dengan cebas bertanya. Gerakan 3.000 petir adalah teknik dough kelincahan yang akan menyebabkan banyak orang mengingini itu. Bahkan ketika itu ditempatkan di seluruh benua Dauki. Saat itu saya pernah berniat meminjam teknik dough ini dari pavilion petir angin untuk melihatnya. Namun saya tetap ditolak pada akhirnya. Yawlau tersenyum tipis dan berkata, Ini adalah salah satu harta karung pavilion yang dilindungi dari pavilion petir angin. Penciptaan setiap gulungan membutuhkan banyak usaha. Ini karena ada seutas kekuatan petir angin yang disegel oleh kepala pavilion di dalamnya. Hanya dengan menyerap benang kekuatan petir angin ini, seseorang dapat benar-benar mempelajari gerakan 3.000 petir yang unik ini. Karena itu hanya beberapa orang niat dari tingkat penatua atau murid yang sangat luar biasa yang memiliki kontribusi besar ke pavilion akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Ucap Yawlau. Kekuatan petir angin, secawen bergumam pelan di mulutnya sebelum dia melanjutkan senyum dengan lembut. Tidak heran aku bisa meling dengar suara petir angin ketika aku memegang gulungan ini. Ini sebenarnya karena ini. Kekuatan petir angin ini adalah faktor paling penting untuk pavilion petir angin. Memungkinkan mereka untuk bertahan di benua Dauki untuk waktu yang lama tanpa menurun. Dikatakan bahwa hanya jika seseorang duduk di puncak gunung ketika langit benar-benar tertupi awan gelap dengan kilatan petir, orang tidak akan mampu menyerap seutas kekuatan petir angin yang mengalir melalui ruang kosong. Namun kekuatan petir angin ini sangat sombong. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, kemungkinan akan sulit dikendalikan. Selain itu ada resiko serangan balik jika seseorang tidak berhati-hati. Ada jumlah yang tidak diketahui murid luar biasa dari pavilion petir angin yang arwahnya hancur berkeping-keping pada langkah ini. Namun, begitu seseorang berhasil, kekuatan menyerang Dauki seseorang akhirnya menjadi sesuatu yang bahkan menyinari afinitas petir Dauki yang dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat. Pada titik ini ia memiliki beberapa efek yang serupa melalui cara yang berbeda ke mantra api menelan api surgawi memungkinkan kekuatan Dauki melambung tiba-tiba. Ya Allah tersenyum dan menjelaskan, Saat ini Dauki Anda yang berisi Green Lotus Corflame tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Dauki. Anda seharusnya sudah merasakan ini bukan? Ucap Ya Allah. Ya. Xiaoyan sedikit menganggup. Dia diam-diam mengingat nama pavilion petir angin di dalam hatinya. Setelah itu, dia melambaikan gulungan berwarna perak di tangannya ke arah Ya Allah dan sekali lagi berbicara sambil tersenyum. Bagaimana saya harus berlatih sekarang? Bagaimana saya harus berlatih sekarang? Tanya Xiaoyan. Tunggu. Jawab Ya Allah sambil tersenyum. Tunggu. Tunggu apa? Xiaoyan bertanya dengan heran. Ya Allah mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang agak gelap. Dia tersenyum dan berkata, Tunggu angin naik dan kilat menyala. Setelah itu menyerap kekuatan kilat angin dalam gulungan. Hanya melalui titik ini, Anda dapat mulai langkah awal berlatih gerakan 3.000 petir. Dari tampilan warna langit, itu harusnya sudah segera muncul. Ucap Ya Allah. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengerti sesuatu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melemparkan pandangannya ke arah langit redup tanpa batas dan sedikit mengangguk. Cuaca berubah dengan cara yang tidak terduga di dalam pegunungan. Membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengerti penantian ini tidak berlangsung lama. Pada malam kedua Xiaoyan datang ke pegunungan ini, langit tempat matahari terbenam beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Angin liar berhembus dari awan gelap menyebabkan hutan gunung mengeluarkan suara. Awan tebal gelap menutupi langit. Buntur bergulir rendah perlahan-lahan dipancarkan. Di bawah wajah kekuatan surga dan bumi, seluruh jajaran gunung turun ke keheningan yang panik. Timbakan kilat dari awan gelap dan cahaya yang menembus mata saat mencerahkan pegunungan sampai terasa seperti siang hari. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung. Dia duduk tanpa bergerak seperti batu terlepas dari bagaimana angin liar bertiup. Ketika kilat jatuh, itu berkedip dan memperlihatkan wajah lembut tampan dan tenang. Xiaoyan mengangkat kepala yang sedikit. Dia mengamati masa awan gelap di atas kepalanya, hanya untuk sedikit tersenyum. Dengan rotasi telapak tangannya, sebuah gulir dengan warna yang mirip dengan kilat melintas dan muncul. Kata-kata kuno pada gulungan itu, memancarkan cahaya samar berwarna di bawah kilat itu. Gerakan 3000 petir. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan mimin sampai akhir ya dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!